Anda masih bersama saya Farah Pemutasi seputar Bandung Raya Malam pemisar ruas jalan Cikoneng-Cilame sepanjang kurang lebih 2 km dan berstatus jalan kabupaten. Kondisinya rusak parah. Kondisi tersebut sudah berlangsung lebih dari 10 tahun dan hingga saat ini belum juga diperbaiki. Warga pun sangat memperhatinkan dengan kondisi jalan dikarenakan sudah banyak korban kecelakaan. Ruas jalan Cikoneng-Cilame, desa Cikoneng, kecematan pasir Jambu, Kabupaten Bandung sepanjang kurang lebih 2 km yang notabene-nya status jalan kabupaten, kondisinya sangat rusak parah. Beginilah kondisi ruas jalan Cikoneng-Cilame menuju desa Cikoneng yang rusak parah. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum juga diperbaiki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Akibat ruas jalan yang rusak parah ini di musim kemarau berdebu sedangkan di musim hujan di sejumlah titik tergenang air dan licin mengakibatkan tidak sedikit pengendara motor dan mobil mengalami kecelakaan. Tentunya ruas jalan Cikoneng-Cilame menjadi jalur alternatif bagi para wisatawan yang menuju jalur Ciwidei. Saya sebagai warga RW 13 Kampung Negasari, desa Cikoneng, tepatnya di RT1. Kebetulan ini jalan-jalan Cikoneng-Cilame yang menuju desa Cikoneng. Kebetulan juga ini jalan merupakan jalan alternatif untuk wisata ataupun kembalinya dari berwisata kalau hari libur dan juga jalan di jalan Provinsi Macet pasti jalan sini. Tentunya harapan warga agar pemerintah daerah khususnya dinas PUPR setempat bisa secepatnya memperbaiki ruas jalan Cikoneng-Cilame. Iwana Kurniawan, Bandung TV